dan mengupayakan bagaimana supaya Hindu itu terlihat memang Hindu Nusantara dengan mengangkat budaya lokal ada ciri khasnya setiap daerah ya itu maksudnya maunya seperti itu Om Swastiasu selamat siang umat sedarma sekalian kali ini kita berjumpa lagi dalam obrolan Dharma episode ke-24 saat ini saya bersama dengan Ibu Sita Kumala Ibu Sita Kumala adalah seorang dharmika juga dia berasal dari non-Hindu dan sekarang sudah kembali ke jalan Dharma dan untuk itu kita akan mendengar kilas balik dan pengalaman serta apa perasaan-perasaan dan pendapat Ibu Sita berkaitan dengan hal tersebut baik kita sama saja dengan Ibu Sita selamat siang Ibu Sita ibu Sita mungkin kita kenalan dulu nih ya Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri kepada umat sedarma nama Ibu dan asal Ibu dari mana silahkan Om Swastiasu nama lengkap saya Kumala Laksita Sari Kesuma biasa dipanggil Sita atau Kumala asli saya Solo dan saya sudah menjadi dharmika sejak tahun 2010 orang jauh berapa? berapa? 20 tahun ya? S 21 11 tahun 11 tahun 11 sampai 12 tahun iya iya baik Ibu Sita dalam perjalanan yang panjang tersebut ya kan banyak hal-hal yang membuat orang memutuskan untuk membuat keputusan yang besar tersebut ya untuk masuk berpindah agama gitu kan meninggalkan agama yang lama dan memeluk dengan agama yang baru banyak hal-hal tersebut yang membuat mereka berbuat seperti itu nah untuk Ibu Sita sendiri kira-kira apa sih yang membuat Ibu melakukan hal tersebut membuat keputusan besar tersebut dalam hidup Ibu mungkin bisa cerita nih mungkin mungkin agak beda sama yang lainnya mungkin saya juga gak tahu karena awalnya hanya karena dapat tugas kerja keseringan ke Bali terus di tempat saya menginap itu setiap pagi pasti bau dupa dan pasti ada biasa wanita wanita Bali di Bali yang membanten di bawah sekarang saya baru tahu namanya itu kelinggih gitu terus bau dupa itu yang bikin sepanjang perjalanan dari penginepan ke tempat supplier itu sepanjang jalan tuh bikin enak aja gitu nambah seger awalnya dari situ terus lama-lama karena emang keseringan kesana terus kebetulan supplier-supplier kita juga orang asli Bali dan mereka Hindu kalau ada upacara keagamaan apa di daerah mereka di tempat mereka itu saya keseringan diajak diajak ikut mau gak ikut udah selesai kan kerjaan ikut yuk gitu biar tahu dari situ lah lama-lama itu keinginan tahu keingintauan saya bertambah gitu awalnya saya gak begitu gak begitu tahu tentang Hindu jadi dari situ saya mulai mulai pengen tahu dan belajar tahun berapa itu kira-kira bu tahun 2008 2008 2008 2007-2008 lah masih ting-ting ya masih ting-ting masih belum tahu ya jadi hal tersebut ya jadi ibu sering siung bau dupa gitu tapi belum tahu dong artinya apa belum kenapa mereka begitu walaupun sering diajak ke tempat supplier yang ada ngadain upacara itu juga masih belum ngerti gitu apa sih itu maksudnya apa sih apa sih yang mereka haturkan dan lain sebagainya masih belum tahu gitu oke nah sebelum ibu mendapat tugas ke Bali seringnya mendapat tugas ke Bali sebenarnya ada gak sih yang ibu tahu tentang Hindu enggak sedikit banyaknya tidak yang tahu Hindu adalah eh Bali adalah Hindu oh gitu udah sebatas itu saja gitu Hindu adalah sebuah agama satu agama tahu satu agama di Indonesia tahu dan itu ada di Bali udah tahunya gitu hanya di Bali saja ya iya gak tahu kalau ada dimana-mana ya bu ya oke lalu kapan ibu memutuskan untuk mendalami agama Hindu hmm dan menjadi Hindu ya oke setahun apa dua tahun setelah itulah kebetulan tiang punya sahabat orang Bali asli yang memang lahir besar sekolah di Jawa yang kebetulan sekarang jadi suami saya itu jadi saya nanya ke dia gitu ini aku sering tugas nih di Bali gitu aku pengen pengen tahu sih tentang apa sih yang mereka kerjakan di sana terus udah dia gak banyak ngomong langsung kirim buku saya lupa judul bukunya apa udah lama banget kirim buku untuk saya baca gitu udah saya baca saya lihat-lihat dari situ juga masih belum 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 ngerti banget terus eh tahun 2009 2009 tahun 2009 itu eh ini cerita jadi cerita pribadi ya iya perjalanan hidup iya 2009 itu mulai dari dulunya sahabat terus mulai dia mendekat WDKT iya WDKT karena tahu saya mungkin saya banyak nanya ke dia gitu eh 2009 itu eh saya mulai nanya kalau eh apa aku pengen masuk Hindu kayak gimana gitu kamu yakin begitu dulu iya aku pengen tahu gimana prosesnya dan lain sebagainya lumayan lama itu karena 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 dia di Jakarta saya di Jogja kan akhirnya waktu dia datang kesana ke Jogja dia nanya kamu masih mau masuk Hindu masih tapi belum ada kesepakatan mau menikah belum iya deket aja karena emang udah deket dari 12 tahun sebelumnya kita terus yaudah disini pura dimana iya kan gak tahu ya di Jogja puranya ada dimana browsing-browsing oh iya di Banguntapan udah kita kesana ketemu sama apa pengempon disana terus nanya-nanya sama beliau terus akhirnya dikasih tahu syarat dan segala macem tahun terus tahun 2011 itu saya disudi di Banguntapan 2011 2011 ya eh 2011 eh 2009 2009 akhir 2009 akhir itu melakukan sudi wadani yang sudi wadani siapa tuh Bu? ada udah almarhum beliau pemangku disana udah almarhum nah setelah ibu melakukan sudi wadani pasti eh kedengeran dong sama keluarga iya bagaimana reaksi keluarga Bu? sebelum sudi wadani itu saya udah bilang saya bilang ke Solo saya bilang sudah matur yang udah ngomong ya iya udah bilang terus ya ya salah ya orang tua mana yang mau anaknya iya yang gini kan berpindah enggak dimarah ayah sama ibu gak marah hanya ngasih ini aja eh diem terus saya balik lagi ke Jogja terus pada saat saya balik lagi ke Solo udah ada ayah saya manggil Ustadz untuk nasehatin saya tuh saya hadepin saya hadepin dan bisa dibilang ya karena omongan Ustadz itu yang bikin saya jadi tambah yakin masuk Hindu oh ada kata-kata yang bilang apa yaudah Pak kalau anak Bapak gak mau nurut sama Bapak dan tetap akan berpindah keyakinan udah Bapak gak punya tanggung jawab lagi sama dia Bapak udah gak bisa lagi doain dia dan dia juga gak bisa doain Bapak udah Pak sampai disini aja itu bikin saya dalam hati ya kamu siapa kamu Tuhan kan gak ada yang namanya mantan anak ya kan darah saya dari ayah ibu saya gitu jadi dia tidak berhak berkata seperti itu padahal dia Ustadz jadi ya sudah saya lanjut lanjut langsung sudi wadannya iya tapi orang tua tidak mendampingi tidak tapi bule bule saya di bule Pak Alek saya di Jogja Pak Ade Budhe dari Semarang yang di Jogja juga itu yang mendampingi sampai saya menikah beliau yang datang oh berat juga ya bu ya jadi pasti sebagai anak terhadap orang tua ada ada perasaan gimana bersalah atau enggak sih enggak ya saya nyatai loh sudah bulat tekatnya iya maksudnya enggak saya pikir berat karena saya berpikir itu setelah setelah tahu sejarah keluarga kan ternyata nenek kakek Mbah Buyut semua kejawen jadi istilahnya oh emang aku udah jalannya kesini gitu terus diyakinkan oleh Pak Ade Pak Ade saya untuk yaudah kalau itu emang pilihanmu dan sudah sesuai kata hati jalanin iya jalanin aja tapi pesen Pak Ade tidak boleh setengah-setengah kamu harus full di situ enggak boleh setengah-setengah enggak boleh goyah enggak sampai sekarang nah lanjut pertanyaan keberikutnya Bu setelah ibu melakukan sudi wadhani belum menikah ya belum ada enggak kesulitan untuk lebih memahami agama yang baru ibu peluk gitu pasti dan apa yang ibu lakukan pasti yang awal setelah sudi wadhani itu kan suami saya kebetulan terus langsung balik lagi dulu belum suami ya langsung balik lagi ke Jakarta saya berarti sendirian nih gitu pesen dia cuman ya ini dikasih kalender Bali gitu ini Purnama ini Tilem yang dua itu aja dulu Purnama Tilem nah kalau pas hari ini kalau bisa kamu ke Pura sembayang di sana tanya jam berapa sembayangnya oh ya oke itu dulu yang awal saya lakuin sama doa gaya teri sehari awal gaya teri aja regangan saya waktu itu jadi karena belum apal dan belum seamat sih seamat sih gitu ya panca sembah apalagi gitu kan udah udah gaya teri aja terus pas panca sembah pakai pakai bahasamu aja baca itu apa dipahamin kalau memang tidak bisa hafal pakai bahasamu bahasamu mudahmu artinya sama terus sudah sama saya dulu juga gitu sembah yang belum hafal itu pakai contekan oh iya iya dia bilang juga boleh pakai contekan nggak bisa kalau pakai contekan nanti nggak dapet gitu kalau saya iya iya namanya usaha ya iya bener bener nah siapa yang membimbing waktu itu bu yang membimbing ibu kalau awal waktu di Jogja ya saya kebetulan kenal sama menantunya almarhumangku yang mensudiwedani iya yang mensudiwedani jadi dia juga kebetulan orang Jawa jadi ya haa sama-sama Jawa saya cuman tau dikit-dikit tentang canang tentang Banten apa untuk purnama itu itu pun juga sebatas gitu aja belum belum mendalami banget dasarnya iya canang lah yang penting ada bunga gitu aja udah waktu itu iya dan itu jarang karena agak jauh ya dari tempat kerja ini kura kura banget tapan ini jadi saya kalau nggak purnama tilem jarang kesana kalau ada kerentak pengen kesana ya kesana walaupun bukan kura watil itu aja sih berarti kalau nggak ke pura itu di sembahnya di rumah dong ya pada saat itu tidak tidak pada saat itu belum belum lalu terus untuk sehari-hari ini ibu sembahnya seperti apa sembahnya ya di di tempat kontrakan itu pasti ada dupa udah itu aja pangkiran gitu enggak ada dong kan belum ngerti belum ada yang membina dan membimbing itu awal waktu di Jogja baru setelah menikah banyak sekali umat non Hindu yang masuk Hindu tanpa bimbingan seperti ibu Sita itu melakukan sesuai dengan apa yang dirasakan di hati ini yang ternyaman itu yang kita lakukan nah itu iya apa PR kedepannya itu itu kayaknya sekarang masih banyak waktu itu ya masih banyak yang mungkin kayak saya gini sampai sekarang iya cuman enaknya sekarang informasi banyak betul buku-buku banyak ya bu buku buka YouTube ya contohnya buku seperti yang disini iya ini kan bener-bener membantu iya kan lalu bu setelah berjalannya waktu ibu pasti mendapat tambahan pengetahuan dong tentang agama nah dari mana ibu mendapatkan setelah menikah oh setelah menikah jadi bapak dong yang bimbing ya setelah menikah suami karena emang juga sibuk jadi tetep buku buku iya betul tetep buku buku sama waktu itu begitu menikah kan pindah ke Jakarta di Jakarta kita masih awal nikah itu masih belum metempek kemana-mana rumah pasar minggu tapi puronya di Cinere karena belum tahu ada Cilandak gitu di Cinere di Cinere itu saya berusaha mengaktifkan diri maksudnya kalau ada apa ada career ada ngayah biasa ikut tapi pada saat itu ya sekedar ikut saja gitu suruh bikin apa ya karena belum bisa noise yaudah dikasih contoh ini untuk jahit yaudah jahit aja gitu-gitu aja mulai belajar bu untuk bikin bantem sulit gak bu belajar bantem? ya itu saya menghabiskan berapa janur sampai hitam-hitam diulang lagi diulang lagi gitu iya sulit tapi mengasihkan sih kalau emang kita ada ingin untuk bisa tapi kalau pasti bisa dasarnya emang ah udah lah beli aja itu ya ya sudah nah berkaitan dengan bantem tersebut kan dalam agama Hindu kan Hindu adalah agama yang banyak memakai simbol ya bu termasuk bantem dan camang itu camang segala macem ya nah waktu ibu belajar ibu gelema gak nih saya mau artinya dulu atau bisa dulu atau bisa dulu artinya ntar deh gitu ee karena awal tuh bisa dibilang belajar karena ngayah jadi ya bisa dulu belum tahu maknanya gitu yang penting niatnya ya iya dan dikasih tahu ya ini yang harus gini yang orang Bali tuh kadang kalau ngasih tahu kita katanya gitu kata nak mule keto nah itu katanya gitu pokoknya gitu gitu jadi jadi gimana nih artinya apa ininya apa gitu mereka pasti jawab ya pokoknya gitu lah dari dulu kayak gini gitu jadi kita gak gak dapet gak dapet pemahaman yang di dalam iya iya itu sampai sekarang ya masih seperti itu dan memang harus mencari sendiri ya iya nah sementara kalau kita mencari sendiri kan kita gak tahu sumber yang sumbernya dari mana sumber yang emang tepat seperti ini atau gap kalau salah PR iya PR ibu ikut organisasi Hindu dari kan saya pindah Jakarta 2010 2011 saya ikut YJHM YJHM Yayasan Jaringan Hindu Nusantara yang pusatnya di Bali sampai sekarang itu gabungan Darmika-Darmika ya ibu iya Darmika-Darmika dari seluruh Nusantara ya nah ini balik lagi ke kita sebagai umat dari non-Hindu yang masuk dalam agama Hindu memeluk agama Hindu baru ketika ibu masuk kedalamnya bagaimana penerimaan orang-orang sekitar ibu jadi istilahnya yang mereka memang Hindu dari lahir gitu apakah mereka menerima dengan tangan terbuka ikut membimbing ataukah ada pandangan ah anak baru gitu bagaimana bu karena saya orangnya cuek banget ya mungkin jadi pada saat awal saya aktif ngayah di Cinere itu ya saya deket sama orang yang emang saya kenal aja dari sebelumnya gitu sama yang lain-lainnya mereka mau ngomong apa ya saya nggak 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 denger gitu kalau saya pribadi Astungkara selama ini nggak ada pandangan miring kalau di Jakarta ya jadi positif ya ya positif karena Astungkara Selatari Banten yang ada di Cilanda pun sampai sekarang beliau-beliau ini welcome banget gitu jadi sering nyuruh saya dalam artian nyuruh positif ya untuk coba ini sini bantuin nanding di training ya iya di training secara nggak langsung sekalian ngayah gitu itu bimbingan dari jadi dukungan dari orang-orang sekeliling itu cukup positif dan banyak ya jadi iya kalau ke saya pribadi ya soalnya ada beberapa yang tidak di perlakuan seperti itu gitu itu iya mungkin dari ini juga dari dari kita juga ya iya bagaimana sikap kita itulah yang orang lain akan melihat betul betul dan mereka akan membalas dengan sama iya bener bener sekali kira-kira ada pesan nggak Bu buat Darmika Darmika yang lain atau lepas dari masuk Hindu karena keinginan pribadi atau karena pernikahan kalau memang sudah sudah terjun ya didalemin aja gitu itu maksudnya jangan setengah-setengah jangan setengah-setengah itu aja tetap harus semangat walaupun ya kan banyak yang bilang ribet ah jadi Bali ya kan karena tiap ini ada aja yang dibikin gitu ya kan ya itulah seninya itulah kenikmatannya dinikmati saja nah ini adalah ada satu pertanyaan yang terlitas di pikiran saya Bu bagaimana pendapat ibu tentang ee kok ada ada pernyataan semua kok di balinisasi oh iya nah itu menurut ibu gimana emang benar ataukah gimana ee dari ini dari pengalaman aja ya dari saya sama suami itu sering sering jalan maksudnya jalan dalam artian kalau kita lagi kebetulan keluar kota bawa kendaraan sendiri itu di kota mana disitu kita browsing cari kurur terdekat dimana kita mampir kita mampir kita mampir kita mampir kita mampir kita mampir arah Jakarta ke Jawa Timur lah gitu kita saya sampai lupa udah berapa ngampirin ke berapa kota gitu pas kita banyak nanggil ya terus di disana emang emang semuanya Nyonseu bentuknya emang emang Bali seperti di Bali hanya beberapa daerah yang eh enggak banyak juga sih yang memakai bentuk khas dari wilayah tersebut misalnya Jawa kan Hindu tuh di Jawa Timur banyak sekali dan em mereka punya em ciri khas sendiri dalam bentuk bangunan ciri khas sendiri dalam bentuk banten sesaji gitu betul em dan kalau yang kami datangin itu hanya beberapa enggak sampai lima daerah yang yang mempertahankan budaya lokal iya budaya lokalnya Banten terutama ya gitu yang lain-lainnya masih ke ke Bali masih ke Bali saya enggak tahu kenapa gitu saya enggak tahu kenapa belum-belum tahu kenapa jadi ini emang harus cari tahu kenapa dan mengupayakan bagaimana supaya Hindu itu terlihat memang Hindu Nusantara dengan mengangkat budaya lokal ada ciri khasnya setiap daerah iya itu maksudnya maunya seperti itu gitu baik dalam bentuk bangunan ataupun sesaji iya kan iya itu iya baiklah kayaknya sepertinya sudah banyak ya yang kita gali ya ibu pengalaman ibu juga mudah-mudahan saja apa yang ibu ceritakan apa yang ibu utarakan bisa menjadi semacam apa ya pelajaran atau tambahan pengetahuan lah buat umat sedarma lain iya bener-bener ini ini pengalaman pribadi saya mungkin pengalaman pribadi yang lain beda-beda pasti banyak pasti banyak ibu dan saya juga beda beda kan pengalamannya maksudnya beda iya dan itu itu akan membawa apa ya membawa pengertian dan pemahaman masing-masing ke dalam diri kita gitu mudah-mudahan saja membawa kebaikan semoga pengetahuan semua pengetahuan datang dari segala pencuri amin iya betul-betul baiklah baik umat sedarma itulah tadi kita dengarkan pengalaman dan perjalanan ibu sita kumala adalah untuk menjadi Hindu panjang perjalanan yang panjang namun rasanya hal itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga kembali ke rumah Dharma adalah apa ya tujuan hidup untuk atau salah satu jalan untuk mencari kedamaian baiklah kita tutup dengan para Mas Santi Om Santi Samte